Halo guys, selamat datang di TortalCamp. Kali ini kita bakal unboxing kura-kura baru teman-teman. Kemarin kita udah unboxing satu kura dada merah jantan. Dan sekarang kita bakal bawain dia pasangannya teman-teman untuk project building terbaru. Langsung aja kita bakal lihat unboxing-nya. Let's go. Oke guys, dan ini adalah kura-kura dada merahnya. Kita bakal buka aja langsung teman-teman. Ini packing-nya lumayan rapi juga teman-teman nih. Ini pake box es krim. Nah ini ada bolongnya. Ntar saya buka dulu ini nih. Oke, kita udah buka atasnya. Kita bakal buka. Nggak, ini bukannya gimana ya? Buka ke sini guys. Coba. Ini ada slotnya kecil. Oke. 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 Kita udah buka dan kita bakal lihat kura-kura-nya. Pama-pama sih budan. Ini teman-teman dada merahnya betina. Karena ini untuk project building kita. Nih. Kita ambilnya dua temen. Ini gede banget nih ukuran indukan. Ini ukuran indukan gede banget nih. Ini hampir berapa ini? 20 cm mungkin 20 lebih. Ini dia. Perbedaannya ya teman-teman. Untuk betina ini ekornya pendek banget. Kalau misalkan jantan. Lebih panjang. Ini kita bakal lihat. Satu. Ini satu. Satu lagi. Sip. Sip. Simpan dulu teman-teman. Kedalam. Ya. Yang saya udah siapin nih. Yang satu ini kita bakal simpan dulu. Kedalam moda ini. Biar dia minum. Ini. Ini. Sehat teman-teman. Hidup. Dikit. Oke. Kita bakal lihat yang satu lagi. Oke. Kita bakal nambah satu lagi teman-teman. Ini satu lagi betinanya. Sama sih ukurannya hampir sama. Cuman ini lebih kecil. Ini mungkin di bawahnya. 19 atau 20 cm. Dan hidup juga teman-teman. Dan bentar-bentar nih. Ini ada apa ya? Oke. Sekelitanya ini bertelur guys. Ini ada telurnya. Mungkin pas perjalanan mereka udah. Dan lur teman-teman. Atau pun di seller sebelumnya. Ini udah dibuahi. Dia udah hamil teman-teman. Dan ada telurnya sih ini. Tuh. Lihat. Tapi telurnya pecah teman-teman. Ini yang mana ya? Ini bukan nih. Yang ini kita bakal simpan dulu ke sini teman-teman. Biar mereka gak hidrat sih. Inilah betinanya nanti. Oke. Perbandingan kita untuk betinanya itu seharusnya 1 banding 3 teman-teman. Tapi karena kita nyari dulu. Tambahan teman-teman. Kita coba dulu untuk 1 banding 2 teman-teman. ini pertinanya perbedaannya kita bakal lihat ini jantannya kita bakal ambil jantannya ini jantannya biasanya lebih kecil temen ini jantannya lebih kecil ukurannya nih tidak terlalu jauh sih ini udah siap untuk berkawin temen atau udah proven untuk jantan ekornya panjang ikonnya panjang banget kalau berkina berkina tuh kecil oke kita biar aja dulu kita jantannya sih menilusin temen oke untuk project reading ini kita bakal coba langsung nanti kita bakal masukin ini kita coba masukin gambarnya tuh ini apa nih udah dikasih makan nih nah ini aja temen oke kita penasaran sama telurnya temen-temen ini bener-bener telur kura-kura kita bakal ambil iya temen-temen ini masih baru kayaknya nih telur kura-kuranya nih lihat nih ini pecah teman-teman sih yaudahlah nanti coba nanti kita coba breeding teman-teman di sini udah ada tempat untuk bergali di pasirnya ini kotor karena belum dibersihan temen-temen bisa saya bersihin seminggu sekali sampai tadi karena saya ambil dulu ini jadi enggak terburu dong jadi kita mungkin besok dibersihin juga ada Brazil kecil Oke kita fokus damer ini semoga nanti ada anakannya teman-teman di todok temen-temen semoga bisa bertelur atau bisa punya anak nanti di todok temen-temen kerennya dua ekor langsung betina kita coba kasih dulunya ini ada yang kepo nih temennya kura-kura Brazil Oke mungkin ini ini aja teman-teman video terbaru kita kita bakal project breeding baru total camp yaitu kura-kura damer semoga nanti cepat secepatnya bisa menghasilkan telur dan kura-kura tentunya karena juga ini kura-kura kedua yang pernah saya punya setelah Brazil ya damer itu paling indah sih karena ini bener-bener teman-teman karena pasnya merah kalau misalkan anakannya Oke mungkin ini aja teman-teman video kali kali ini jangan lupa like dan comment nantikan video terbaru dari todokam sampai jumpa di video selanjutnya juga ya jangan berjemur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati